Halo rekan-rekan semuanya apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya disini saya akan kembali mengulas atau membahas berkaitan dengan projek vvcoin ya atau avivcoin disini kita mendapatkan reward btc dan juga reward vvcoin setara dengan ethereum dan setara dengan bnb ya kemudian disini saya akan mencoba untuk membahas daripada website ofisialnya disini kita coba mempelajari tentang situs website ini ya nah disini ada white paper dan juga ada download aplikasi nah ini sangat mantap sekali kita akan coba terjemahkan jadi kita coba untuk memahami daripada projek yang ada disini ya avcoin untuk rantai yang tidak terkait bangun protokol infrasosial dengan visi untuk menciptakan lapisan yang dapat dioperasikan untuk off-chain dan jejak berdaulat on-chain kemudian disini ada data geo of chain eh hubungan on-chain ya kemudian juga ada visi disini raih jiwa individu anda yang berdaulat dan rangka yang tidak berantai kemudian mengupuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil dengan memprioritaskan tata kelola konsensus dan juga pengembangan berbasis komunitas kemudian juga memajukan pengembangan aplikasi alat geolokasi ya memperdayakan dunia nyata ke dalam web3 ya nah disini kalau kita lihat tampilannya sangat elegan sangat mantap ya jadi disini bukan projek abal-abal rekan-rekan bisa dipastikan projeknya sangat mantap kemudian disini juga ada market di app ya aplikasi dan pengembang harus dapat menggunakan data geo untuk mengembangkan lebih banyak di app sehingga pengguna dapat menikmati pilihan alat layanan yang lebih luas secara terbuka, transparan, dan lebih insklusif daripada platform terpusat pada umumnya ya kemudian disini juga ada pihak developer akan dapat mendistribusikan aplikasi mereka melalui avibuat mempromosikan ekosistem yang lebih kolaboratif dan juga dinamis ya kemudian disini juga ada aplikasi av di app pertama pada rantai avv ya atau aviv nah disini airdrop harian dapatkan token gratis dengan masuk ke aplikasi dan klaim airdrop setiap hari ya jangan lupa nanti rekan-rekan itu selalu klaim setiap hari ya kemudian disini bekerjasama untuk mendapatkan hubungan titik-titik sosial Anda dengan bekerjasama dan dapatkan hadiah koneksi ya jadi rekan-rekan itu juga bisa melakukan referensi teman kemudian kami menggunakan teknologi perlengkap tercanggih untuk membangun infrastruktur sosial yang aman dan terdesentralisasi ya nah sangat cos gandos kemudian disini juga ada layar 2 blockchain memungkinkan transaksi pribadi aman dan terukur kemudian layanan geolokasi ya untuk menghubungkan titik-titik sosial dan meningkatkan kekuatan jiwa Anda kemudian disini juga ada bukti jaringan ya prop of network memberikan insentif pada orang-orang untuk menumbangkan sumber daya keamaran efisiensi jaringan jadi protokolnya adalah prop of networking ya jadi disini ada semacam Google Map ya kan kurang lebih seperti itu ya kemudian disini ada infrastruktur sosial ya nah disini juga disebutkan mendefinisikan ulang utilitas SBT seperti SBT SSO, Sol Wallet, Pemudaian Sosial atau Komunitas untuk membangun infrastruktur sosial yang insklusif ya ini sangat cos gandos sekali tentunya kemudian disini juga ada tokenomiknya cadangan perpendaraan, utilitas kemudian juga ada inkubasi ya kemudian ada ekosistem dan lain-lain kemudian disini juga ada timnya atau kore timnya ya disini ada Ivar Jensenis Ivar Jensenis Ivar Jensenis ya memegang gelar PHD dalam ilmu komputer dan juga University of Pennsylvania dan diploma untuk statistik dari Washington University ya sebelumnya dia telah bekerja sama selama 3 tahun di American Express dimana dia berkontribusi pada pengembangan beberapa proyek terkenal jadi disini kortimnya bernama Ivar Genesis dan juga memiliki gelar PHD ini sama dengan halnya daripada CEO Pai Network yaitu Dr. Nicholas ya Dr. Nicholas dari Stanfok kemudian disini dari Pennsylvania ya kurang lebih seperti itu kemudian disini juga ada white papernya ya kurang lebih seperti ini ya nah kita bisa cek and recheck white papernya kalau kita lihat dari segi tampilannya ini sama dengan white paper daripada Korea Dau ya Evie Word kemudian disini kalau kita geser nah disini ada introduction atau pengenalan step by stepnya ya nah disini keterangannya seperti berikut ya Aviv adalah proyek visioner yang bertujuan menciptakan jejaring sosial berbasis individu yang berdaulat ya dibangun di atas metaverse tujuan akhir disini untuk mengembangkan protokol infrastruktur sosial mengerjakan lapisan yang dapat dioperasikan untuk jejak kedaulatan on-chain dan off-chain ya kemudian disini kalau kita lihat ya rekan-rekan dalam menu disini ya kemudian kita langsung saja ya kita masuk ke tokenomiknya seperti berikut ini ya kita cek and recheck nah disini kalau tokenomiknya seperti berikut ya bukti jaringan AV memiliki struktur 3 tingkat yaitu treasury, clan, dan soul kemudian alokasi tingkat clan bersifat dinamis dan berdasarkan kontribusi sedangkan alokasi untuk jiwa dapat clan dihitung berdasarkan komitmen kemudian pasokan token untuk seluruh dunia AFIP ditetapkan untuk selamanya tetapi ada mekanisme daur ulang untuk menyesuaikan pasokan dengan kecepatan moneter ya kemudian disini kalau kita lihat dalam terminologi ya nah disini ada AFIPA adalah proyek inovatif yang bertujuan untuk menciptakan dunia sosial baru terdesentralisasi dan lain-lain ya kemudian disini terkadang kan juga bisa membaca secara mandiri kemudian ada DPOS Delegate Prop of Stack ya adalah algoritma konsensus yang digunakan dalam teknologi blockchain untuk mencapai konsensus pada jaringan jadi disini ada menggunakan DPOS ya atau Delegate Prop of Stack kemudian dalam DPOS memegang token dapat memilih untuk memilih sejumlah delegasi yang bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi dan juga membuat block baru ya artinya disini menggunakan sistem staking ya kemudian tidak seperti daripada POW atau Pop of Work POS Prop of Stack ya disini dirancang agar lebih hemat energi dan terukur karena memungkinkan waktu block yang lebih cepat dan prop pot transaksi yang lebih besar ya namun DPOS dikritik oleh beberapa orang karena potensi sentralisasinya kurang lebih seperti itu ya kemudian disini juga ada LBS LBS adalah singkatan dari layanan berbasis lokasi ya kurang lebih seperti itu ya nanti rekan-rekan juga bisa mempelajari lagi ya disini ada penemuan baru atau ada semacam bahasa baru terminologi ya juga ada SBT SBT adalah Solbon Token nah disini kalau kita lihat sebuah konsep yang diperkenalkan oleh pendiri Ethereum Vitalik Buterin ya pada 31 Agustus ini menghasilkan token yang memakili jiwa dan juga identitas unik seseorang dan dapat digunakan untuk mengautentikasi dan mengesahkan tindakan pada sistem terdesentralisasi ya kemudian ide dibalik SBT adalah untuk menciptakan cara yang aman ramah pengguna bagi individu berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi tanpa memerlukan manajemen kunci privat yang rumit jadi SBT ditemukan oleh Vitalik Buterin ya kemudian disini juga ada kekuatan jiwa artinya disini jaringan hubungan sosial ya penggunaan dapat diukur dengan algoritma profesional AFIF kemudian juga ada PON PON dan juga POS ya kemudian juga ada Validator nanti rekan-rekan itu juga bisa mempelajari secara mandiri ya artinya disini proyek ini masih baru masih anget ya rekan-rekan jadi untuk daripada white paper masih seperti ini ya nanti mungkin akan ada semacam pembaruan demi pembaruan berikutnya ya kita tinggal nantikan saja kemudian disini kalau kita kembali dan kita masuk dalam twitter resminya ya seperti berikut ini afif.com ya disini banyak sekali informasi demi informasi updating ya rekan-rekan nah disini 22 jam kemudian juga ada 4 jam kemudian disini sudah diikuti 91 pengikut ya nah disini baru beberapa jam nah disini baru beberapa jam sudah lebih 3000 pengikut artinya disini sangat cepat sekali pergerakan dan perkembangannya ya nah kemudian disini ada website nya afif.wap website nya sama seperti tadi ya rekan-rekan nah jadi disini proyeknya sangat mantap kemudian disini kita coba cek untuk informasi yang pualeng upgrade disini ya nah disini sudah terlihat penambang lebih dari 50 negara ya ayo bangun untuk membuat komunitas yang lebih kuat bergabunglah dengan grup telegram anda masing-masing ya untuk memajukan atau untuk mengajukan namaran anda menjadi duta negara AV ya nah disini baru beberapa hari saja sudah ada 50 negara yang bergabung ya tentu saja disini untuk komunitasnya sangat cepat sekali sangat jos gandos top mare kotop ya bahkan ini mungkin bisa dikatakan lebih bagus daripada core coin ya kalau kita banding-bandingkan nah untuk rekan-rekan yang belum join belum sikat langsung disikat saja ya ini gratis tanpa modal dan kita tinggal nantikan saja sebelum nanti open mined ya dan tentu saja ketika sudah banyak yang mendaftar untuk kecepatan mining pasti akan terhelping dan akan dikurang ya muka masih di awal ya rekan-rekan langsung dimanfaatkan saja sekian terima kasih selamat menikmati